Akhir tahun telah tiba Kalau di Indonesia lagi masa-masanya turun hujan di banyak negara lain yang turun udah bukan air tapi salju Dan musim dingin gini identik sama binatang yang tidurnya panjang alias hibernasi Hmm, kira-kira apakah manusia juga bisa hibernasi? Dan kalau iya, bisakah hibernasinya bertahun-tahun kayak pahlawan super yang satu ini? Dan apa aja terobosan teknologi yang bisa kita capai seandainya hibernasi memungkinkan? Untuk sekarang, tahan dulu keinginan kalian buat maksa masuk kulkas karena jawabannya nggak bisa Soalnya, tujuan hibernasi adalah biar binatang-binatang ini bisa nyimpen tenaga untuk bertahan hidup melewati musim dingin Sedangkan faktanya, badan manusia udah terbentuk selama ribuan tahun untuk kuat bertahan dalam udara se-ekstrim apapun Beda sama binatang yang harus hibernasi melewati musim dingin untuk bertahan hidup Terus, apakah sama sekali nggak ada kemungkinan buat manusia berhibernasi? Nyatanya, kesempatan itu tetap ada Sekarang udah banyak peneliti yang berusaha merekayasa hibernasi Rekayasa ini dimulai dengan satu zat kimia ampuh berwujud gas yang lucunya bisa ditemuin waktu kita buang angin Nah, di rekayasa ini, makhluk yang nggak bisa hibernasi bakal dibuat ngehirup gas itu Dan setelahnya, masuk ke fase tidur yang paling nyenyak Suhu tubuh bakal turun, kerja otak bakal melambat, dan semua organ kerjanya jadi slow motion Masalahnya, eksperimen kayak gini masih terlalu bahaya untuk manusia Bagian yang berpotensi paling cepat rusak adalah otak, jantung, liver, dan paru-paru Ibarat sepeda motor yang berbulan-bulan sampai bertahun-tahun nggak dinyalain Akinya bakal konslet, mesin yang harusnya kerja juga jadi error Nah, disinilah para peneliti berusaha nyari cara Gimana biar otak dan organ badan kita nggak rusak Meskipun tertidur berminggu-minggu karena zat kimia tadi Dan di suatu hari nanti ketika teka-teki ini berhasil dipecahin Dunia yang kita kenal ini mungkin tak akan sama lagi Jadi kalau suatu hari sains berhasil merekayasa hibernasi Menginjakan kaki di berbagai sudut ruang angkasa bukan cuma mimpi belaka Anggap aja kita mau jelajahin planet Saturnus Yang sesuai pengamatan, di kedua bulannya terdapat air dan berpotensi ada kehidupan Masalahnya jarak ke sana itu super jauh Bahkan dengan pesawat luar angkasa canggih ini yang 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari Tetap butuh waktu 3 tahun 2 bulan untuk bisa ke Saturnus Alias nggak keitung juga mesti berapa banyak bekal dan persediaan yang kita bawa untuk ke sana Tapi dengan hibernasi, angkasa bisa kita genggap Tutup mata kalian, hitung sampai 3, kita sudah sampai di ujung tata surya Hibernasi ngebuka harapan yang amat besar untuk kita bisa eksplorasi luar angkasa Memang sekarang kita bukan pahlawan yang punya kekuatan super untuk hibernasi puluhan tahun Tapi dengan teknologi yang super canggih Suatu saat nanti kita bakal ngelakuin hal yang sekarang masih dibilang mustahil Ketika semua orang bisa hibernasi dan jelajahin alam semesta Mungkin dunia udah nggak akan seperti yang selama ini kita tahu Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!